Sobat BMKG, kembali lagi di program BISIK, bicara singkat seputar cuaca. Siklon tropis mawar terpantau di samudera pasifik sebelah timur Filipina, sekitar 1998 km sebelah timur Laut Tahuna, dengan kecepatan angin maksimum 115 knots dan tekanan udara minimum sebesar 905 milibar, bergerak ke arah barat. Diperkirakan intensitas siklon tropis mawar persisten dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah barat menjauhi wilayah Indonesia. Siklon tropis mawar memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan berupa potensi angin kecang dengan kecepatan lebih dari atau sama dengan 25 knots di wilayah Papua Barat. Kemudian tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Kepulauan Sangihe hingga Kepulauan Talaut, perairan Bitung Kepulauan Sitaro, perairan Selatan Sulawesi Utara, Laut Meluku, perairan Banggai bagian Selatan, perairan Kepulauan Sula, Laut Seram, perairan Barat Halmahera, perairan Obi, Laut Halmahera, perairan Raja Ampat bagian Utara, perairan Manokwari, perairan Barat dan Selatan Biak dan Teluk Cendrawasi. Kemudian tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di Samudera Pasifik Utara, Halmahera hingga Papua. Berdasarkan perkiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status waspada yang berlaku pada tanggal 26 Mei 2023, diantaranya yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, serta Papua. Kemudian untuk esok hari tanggal 27 Mei 2023, berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, serta Papua. Terakhir untuk tanggal 28 Mei 2023, berpotensi di wilayah Aceh, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, serta Papua. Karena itu kami menghimbau kepada Sobat BMKG untuk waspada jika Sobat beraktifitas di luar rumah dan selalu perbarui informasi cuaca. Terima kasih telah menonton!